Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala Ashrafil andiyai wal mursaliin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah Surga adalah puncak segala kebahagiaan dan kenikmatan yang sangat diidam-idamkan orang yang beriman Semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga atau dibayangkan dalam hati manusia Maka kenikmatan di surga jauh melebihi semua itu Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya Di dalam surga kamu memperoleh apa? Segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula Di dalamnya apa? Segala kenikmatan yang kamu minta Sebagai hidangan bagimu dari Rab yang maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surah Fushilat ayat 31-32 Hal ini juga dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Nabi SAW bersabda Allah Ta'ala berfirman Aku siapkan bagi para hambaku yang soleh kenikmatan Yang tidak pernah mereka lihat Tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga Dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia Abu Hurairah mengatakan Bacalah kalau kalian mau firman Allah Ta'ala Surah As-Sajda ayat 17 Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka Atas apa yang mereka kerjakan Hadis riwayat Buhori nomor 3244 dan Muslim nomor 2824 Namun, tahukah sahabat bahwa ternyata ada sebuah kebahagiaan yang melebihi surga Sebuah kebahagiaan yang tiada taranya Kebahagiaan apa itu, simak penjelasan lengkapnya dalam video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru Inilah kebahagiaan bagi penduduk surga Yaitu melihat wajah Allah Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya Melihat wajah Allah pada hari kiamat adalah suatu kenikmatan bagi penduduk surga Mereka pada hari itu memandang kepada Rab mereka Tidak bimbang dan ragu dalam memandangnya Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan olehnya Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya Quran Surah Al-Hijr ayat 48 Penghuni surga tersebut akan melihat Rab mereka Tak mungkin mereka ragu hingga lemah dalam melihat Rab mereka Mereka melihat Rab mereka seperti melihat bulan pada malam purnama yang terang-benderang Sehingga wajah penghuni surga berseri-seri Allah berfirman Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri Kepada Rabnya lah mereka melihat Quran Surah Al-Qiyama ayat 22-23 Kenikmatan itu juga digambarkan dalam hadis Suhaib bin Sinan radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Jika penghuni surga telah masuk surga Allah ta'ala berfirman Yang artinya apakah kalian, wahai penghuni surga Menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga Maka mereka menjawab Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga Dan menyelamatkan kami dari asap neraka Maka pada waktu itu Allah membuka hijab Yang menutupi wajahnya yang mahamulia Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan Yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca ayat tersebut di atas Bagi orang-orang yang berbuat baik Ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya Hadis riwayat muslim nomor 181 Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan puncak kenikmatan tersebut Yaitu hadis dari Jarir bin Abdillah radiyallahu anhu Ia berkata Kami pernah duduk bersama Nabi s.a.w. Saat itu beliau memandang ke arah bulan ketika purnama Lalu beliau s.a.w. bersabda Sesungguhnya kalian akan memandang rap kalian Sebagaimana kalian memandang bulan ini Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah Jika kalian mampu Untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari Dan salat sebelum tenggelamnya matahari Salat asyar dan subuh Lakukanlah Kemudian Jarir membaca ayat Yaitu Quran surah toha ayat 130 Dan bertasbillah dengan memuji rapmu Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya Hadis riwayat buhori nomor 554 dan muslim nomor 633 Kebahagiaan yang melebihi surga itu ialah bertemu dan melihat Allah Yaitu rap yang selama di dunia selalu kita imani, taati, dan sembah Sedangkan orang-orang kafir yang selalu mengingkari Allah Maka akan terhalang untuk melihat wajahnya serta menempati neraka yang asapnya sangat pedih Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya Sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah Terhalang dari memandang wajah rap mereka Dan mereka dibakar dalam api neraka Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrih Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka Dan mereka akan kekal dalam siksaan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 80 Demikianlah penjelasan mengenai kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga Yang akan diperoleh sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman Bertemu dengan Allah sang kekasih yang dicintai segenap hati Dan diutamakan dari cinta-cinta yang lain Melihat rupa dan wajah Allah secara langsung Yang tak pernah terbayangkan dalam benak kita Tak mampu terbetik dalam hati kita Dan tak boleh dan tidak bisa diimajinasikan oleh kita Tentu itulah sebuah kebahagiaan yang tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata Kebahagiaan yang jauh melebihi kenikmatan surga yang luar biasa Namun yang perlu diingat Apabila kita berimajinasi mengenai wujud Allah Bahkan sampai membicarakan siapa yang menciptakan Allah Maka berhentilah Karena itu adalah hasutan setan Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Setan datang pada salah seorang di antara kalian Lalu ia berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu Setan pun akhirnya mengatakan, siapa yang menciptakan Rabmu Jika sampai seperti itu, minta perlindunganlah kepada Allah Dan berhentilah dari bertanya seperti itu Hadis Riwayat Bukhori nomor 3276 dan Muslim nomor 134 Semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang beriman Yang istiqomah menjalankan perintah dan larangannya Sehingga termasuk penghuni surga yang dapat melihat wajah Allah yang maha sempurna Amin ya robbalalamin Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat Bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini Walahualam bisowab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh